Sampai saat ini sih, saya udah tanya sama seseorang saya, dia jawabannya, enggak, 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 tapi enggak ya, menurut aku masih agak-agak mengambang gitu ya, jawabannya hanya, ya kamu ngapain percaya hal-hal seperti itu, kamu ngapain ngeliat dan mempergulikan berita-berita kayak gitu, itu aja sih jawabannya. Tapi ada keraguan nggak sih sebenarnya? Ya jujur aja ya, maksudnya berdasarkan pernah ada gitu, jadi maksudnya pasti lah ada rasa, maksudnya bener nggak ya, soalnya kok kalau misalnya enggak kok ya berani banget gitu ya, sampai maksudnya di account itu kan, di, apa sih, istilahnya bionya ya, dikulis gitu ya, kalau di klik memang langsung ke Instagram sebenarnya, gitu. Kalau curiga sebenarnya ya, sejujurnya kalau sejak maksudnya maksudnya memperbaiki diri, sebenarnya saya sudah melakukan, enggak pernah ada curiga sama sekali, gitu, tapi dia maksudnya enggak tahu kan, gitu, maksudnya manusia kan enggak arti, tapi kalau curiga sih sama ini enggak ada sebeginya. Tapi ada perubahan sikap nggak sih? Sebelumnya, perubahan sikap juga enggak ada ya, gitu, maksudnya gini, kalau misalnya perubahan sikap yang dulu juga enggak ada perubahan sikap, gitu, jadi enggak ada, dia memang tak pernah ada perubahan sikap, gitu. Kalau aku juga menganggapinya sebeginya apa ya? Kalau aku juga menganggapinya sebeginya apa ya? Jadi, pada saat itu, pada saat heboh itu aku sempat direct message di perempuan itu. Apalagi itu, sebelum aku planifikasi ke ayah sama ibu. Kenapa? Ya karena ya aku marah lah Mas aku dulu kan sudah pernah ada pengalaman Terus aku juga kebetulan berpisah Aku divorce gitu kan Jadi aku tidak mau hal-hal Jadi aku tuh gimana ya Maksudnya sosok laki-laki yang gak baik itu Aku gak mau ada di ayah aku Jadi aku lebih marah ke perempuannya Di dulu kenapa gitu Karena ayah aku diem-diem aja Antang-antang aja gitu Tapi perempuan ini kenapa harus kayak gitu di Instagram gitu Dan udah pasti lah rasa apa ya Rasa khawatir mah aja banget Marah, gue marah nih